Kepolisian akhirnya berhasil menangkap tersangka kasus penipuan dengan modus pre-order iPhone Sikembar Rihana dan Rihani. Rupanya selama ini Sikembar mengetahui bahwa mereka berdua sedang diburu oleh polisi. Oleh karenanya mereka melakukan berbagai cara untuk lolos dari kejaran polisi. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadir Krimum, Polda Metro Jaya AKBP Imam Yulis Dianto. Saat tahu jadi buronan polisi, Rihana-Rihani terus bersembunyi, bahkan beberapa kali pindah apartemen. Keduanya bahkan tidak takut saat sudah diultimatum oleh polisi. Oleh sebab itu, Imam mengatakan pihaknya masih mendalami alasan Rihana-Rihani tidak menyerahkan diri. Adapun Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Rihana dan Rihani di apartemen M-Town Gading Serpong, Tangerang Selatan, pada Selasa, 4 Juli 2023. Diketahui sebelumnya bahwa nama Rihana-Rihani sempat masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Metro Jaya. Keduanya ditetapkan menjadi DPO sejak 13 Juni 2023. Kini setelah dilaporkan oleh korban-korbannya sejak tahun lalu, polisi berhasil meringkus keduanya. Kini setelah dilaporkan oleh korban-korbannya sejak tahun lalu, polisi berhasil meringkus keduanya. Kini setelah dilaporkan oleh korban-korbannya sejak tahun lalu, polisi berhasil meringkus keduanya. Kini setelah dilaporkan oleh korban-korbannya sejak tahun lalu. selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!